Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ticalo, kembali lagi di Jadwal TV bersama saya Lisa Masela Adiani dan rekan saya Asti Widya Tuti Yang akan menyapa teman-teman di program Talkshow Pada episode Talkshow kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangatlah keren Beliau merupakan salah satu guru yang merupakan fasilitator dari agen perubahan anti-perundungan dan tindak kekerasan Juga kita kedatangan tamu dari ketua agen itu sendiri Halo Ibu, selamat siang Halo Risa Boleh Ibu memperkenalkan diri? Boleh Nama saya Sava Atun, disini saya berperan sebagai fasilitator guru yang membimbing para agen perubahan dalam program RUTS anti-perundungan dan kekerasan berbasis sekolah Akan boleh untuk memperkenalkan diri kan? Nama saya M. Arioso Jabatan saya di agen perubahan, saya sebagai ketua Ketua dari agen anti-perundungan ya Kang? Iya Gimana nih Ibu sama Akang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik juga Mungkin dalam Talkshow kali ini kita akan berbicara mengenai program atau kegiatan yang baru saja kita lakukan bersama-sama ya Bu? Iya Mungkin saya Asti? Oke baik Ibu, langsung saja saya mau bertanya apa itu program RUTS anti-perundungan dan kekerasan menurut Ibu? Kalau program RUTS anti-perundungan ini sendiri adalah suatu program di mana dilaksanakan untuk mengurangi kasus-kasus perundungan khususnya yang terjadi di sekolah Arti RUTS sendiri, kalau RUTS itu kan akar ya? Nah akar makin lama makin panjang makin dalam itu artinya bahwa program ini nantinya diharapkan dapat menular ya Dari fasilitator ke agen, agen, ke teman-temannya, ke masyarakat sekitarnya seperti itu Kalau menurut Akang? Kalau menurut Akang, arti dari industri itu adalah sebuah sebagai penanggulangan supaya siswa-siswi disini dapat menjadi karakter yang menjadi contoh buat rekan-rekan yang lainnya Oke baik Ibu, jadi tujuannya itu untuk menanggulangi bullying sendiri ya kan Ibu? Iya, oh iya sedikit tadi beda ya antara program RUTS sendiri dengan RUTS Day gitu ya Gak apa-apa ya kita offline langsung aja ya Nah kalau programnya kan tadi, nah di antara program-program itu kita adalah puncaknya adalah RUTS Day ini gitu Jadi puncak kreasinya Lalu Ibu, gimana sih pendapat Ibu tentang diadakannya program ini gitu? Program ini muncul dari Kemendiput Listek ya Bekerja sama dengan UNICEF Otomatis kita menerimanya dengan senang karena ini otomatis sudah digodok apa tujuan dan fungsinya Jadi ini bagus sekali untuk dilaksanakan dan kita sebagai SMK PK mendapat kesempatan pertama untuk melaksanakan program ini Artinya bahwa untuk tahun ini hanya sekolah-sekolah penggerak dan sekolah PK yang berkesempatan untuk bergabung di program RUTS lewat cerdas berkarakter Kalau menurut Akang, saya laku ketua dari agen anti perundungan sendiri, gimana nih pendapatnya tentang adanya program ini di sekolah kita? Baik Adanya RUTS Day di sekolah kita itu akan bahagia banget gitu Pasti ya kan? Pasti Karena ini buat Akang juga perdana gitu Perdana juga karena baru pertama kali gitu adanya RUTS Day Dan kita itu disana belajar mengenai perundungan, tindak bullying gitu Bagaimana supaya cara penyegahannya apa itu perundungan Lalu kan Akang ini itu merupakan ketua dari agen anti perundungan Nah boleh jelaskan kan gimana sih prosesnya sehingga Akang bisa jadi ketua itu? Baik, prosesnya sebagai ketua itu Pertama Akang juga gitu kurang gak tau banget gitu Saya itu memulainya dari ditunjuk oleh pasilator gitu Disuruh perwakilan dari setiap kelas untuk menjadi agen perubahan Kemudian karena Akang itu juga sebagian dari anggota OSIS Mungkin juga lebih baik ditunjuk sebagai ketua Masih percaya atau enggak gitu Akang menjadi ketua dari RUTS ini? Gak percaya, gak percaya sih Cuma ini tunjuk itu mendadak banget gitu buat Akang Dari banyaknya siswa ya Menjadi kebanggaan tersendiri tentunya buatkan hari ya Lalu Ibu sama Akang tadi kan di acara RUTS Day tadi Kita ada tamu undangan dari beberapa jurusan Nah itu kan dikasih berupa souvenir ya Berupa pin sama gantungan kunci Nah itu tuh ada filosofinya atau ada makna yang tersembunyi dibalik itu Bu? Ya ini kan kalau untuk gantungan kunci ini sudah jelas ya Dari logo-logonya ini kita pakai logo ada sekolah kita Kemudian PK, sekolah PK tidak lupa Kemudian ada dari BK, pembinaan counseling Karena kebetulan kami yang ditunjuk untuk mengkoordinir kegiatan ini Kemudian tulisan-tulisan ini sudah sangat jelas Bahwa ini stock bullying, ajakan untuk melawan bullying Ini bersatu melawan bullying Kemudian kalau gak salah yang di-print Itu gambar RUTS tadi ya RUTS berupa gambar akar tadi yang sudah Ibu ceritakan Supaya program atau aksi anti-perundungan itu Terus menyebar sehingga mengurangi anti-perundungan khususnya di sekolah Terus Ibu, kalau misalkan pendapat Ibu tentang adanya program ini bagaimana? Program ini sangat menarik Dan RUTS di hari ini bukan akhir dari ini Justru ini justru puncaknya ya Puncaknya, nah yang ditunggu tadi sudah disampaikan Bapak Kais juga Implementasinya, bagaimana supaya Kalau kemarin kan hanya agen perubahan Nah bagaimana teman-teman kita ini Semua adik kelas, kakak kelas Paham tentang ini Sehingga sadar diri untuk melakukan aksi-aksi baik Aksi-aksi anti-perundungan Untuk anggota agen sendiri Ibu, di sekolah kita ada berapa orang ya? Untuk agen, karena kita ikuti melalui aplikasi itu Kita hanya 30 orang, dimana itu dipilih secara otomatis lewat ekos gitu ya Mereka mengisi data-data, kemudian dikembalikan ke kami untuk memilih dengan syarat-syarat tertentu Termasuk kita ada kebebasan juga menambahnya dari pihak OSIS termasuk Kang Ari ini Lalu kan Bu, ini tuh tentu berkaitan dengan bullying Menurut Akang dan Ibu sendiri, kenapa sih bullying itu harus dihentikan? Akang dulu Kalau bullying itu tidak hentikan Nanti banyak korban yang merajalela di sekolah kita Contohnya seperti moralnya jatuh Dan fisiknya menjadi banyak yang luka-luka Terus pola pikiran mereka jadi terganggu Karena ini sekolah itu banyak sekali tindak bullying Oleh karena itu, kami dari agen perubahan ingin menghentikan Bagaimana caranya supaya tindakan bullying ini dihentikan di sekolah ini Agar terciptanya sekolah yang ramah lingkungan Oke, ini Ibu menambahkan ya Jadi kenapa bullying harus di-stop? Dampak-dampak di bullying itu sendiri ya Kita melihat bukan hanya dampak yang ringan Tapi bahkan sampai bunuh diri gitu Itu efeknya luar biasa Bahkan kalau kalian basah, kalian mungkin kena mental Itu kan bahaya sekali Nah, hal itu Terutama kalau kita membayangkan bahwa kita adalah si yang dibully Terutama kita tidak mau dong Makanya hal-hal tersebut yang ingin kita hentikan Untuk menciptakan lingkungan yang gamai Khususnya di sekolah Supaya aman dan menjadi sekolah yang menyenangkan Dan dianggap sebagai sekolah itu rumah kedua kita Yang mandi ya, Ibu Tentunya kalau kita nyaman di suatu tempat Ya kegiatan itu tidak bakal jadi enak ya, Ibu Iya betul, jadi betah kan belajarnya di sekolah Lalu mungkin Ibu atau Akang ada harapan gak sih Untuk sobat-sobat di calo dan juga siswa-siswa yang lainnya Untuk kedepannya itu bagaimana? Ya, mari dulu Oh, ya boleh Ibu Harapan saya kedepannya untuk kalian semua Hentikan lah bulu ying di sekolah kita Maupun di lingkungan masyarakat Karena tindakan bulu ying sangat tidak bagus Oke, kalau dari Ibu sudah tersilat di sini ya Mari kita bersatu lawan bulu ying Mungkin itu saja ya, Ibu Untuk topso kita hari ini Terima kasih banyak kepada Amal Ahri dan Ibu Yang sudah bersedia memulangkan waktunya Oke, terima kasih Mari Ibu ada slogannya untuk program ini Oke, bisa ya Kita berdua ya Satu, dua, tiga Cerdas berkarakter Stop Puring Wah, itu keren ya Ibu slogannya Mungkin untuk topso kali ini Cukupkan sekian ya Ibu Akan terima kasih banyak Telah meluangkan waktunya Untuk diwawancari bersama kami Itu dia sobat di calo Topso kita hari ini Saya Alisa Marsella Ardiani Saya Arti Widera Suti Pamit undur diri Dan sampai jumpa di program selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ticalo Dur Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati